Gesturnya tuh buat gini gini terus ya Dia mau nantangin aku pukul pukulan atau apa nih ya Kan dia yang nantangin ya si Remy Terus abang pulang disambut sama pejabat pejabat nggak? Aku pulang ya nggak ada sambutan bang Jadi ketemu di lapangan gitu bang Berantam gitu Alat masing-masing Ya dia nggak tau aku iya Halo sobat One Pride MMA Selamat datang di One Pride MMA Podcast Masih bersama saya Prayugi Haru Nah kali ini kita sudah kedatangan tamu Seorang The New Champion kelas Fly Week Dan kemarin sudah mengalahkan Rama Supandi Kalau kita tarik mundur Rama Supandi berhasil mengalahkan Suwardi Yang submissionnya luar biasa Kali ini Rama Supandi berhasil ditaklukan oleh Adi Popay Rominto Manurung Ya bener nggak sih? Adi Popay Manurung Udah kedengar dong orangnya Mohon maaf dia namanya salah Oke selamat datang bang Adi Bang mau tanya lah bang Kemarin pertandingannya kayak seru kali Kawan Rama ya Kayaknya unggul kali nih Raja kelas Fly Week Gimana nih? Itu semua ya tergantung apa bang? Tergantung Persiapan kita masing-masing ya Mungkin saya lebih siap dari dia Lebih siap Berarti Rama Supandi Maksud abang nggak siap lah berarti Siap sih siap Tapi nggak maksimal mungkin Kalau presentasi nih Abang maksimal 100 Presentasi 100% Persiapannya udah Kalau menurut abang Rama berapa persen? Kalau menurut saya tuh Rama masih persiapan 70% Sampai ke 80% Masih jauh gitu ya Iya Kemarin juga Kalau Sobat One Trade nih banyaknya komentar bahasanya Rama kok permain Kurang bagus lah gitu Mohon maaf nih nanti jangan-jangan saya di RNC nanti RNC sama Bang Rama Nggak apa-apa bang Bilang sama aku Oke Nah Itu kemarin kayaknya unggul banget ngelawan Rama Dan Saya tuh takut liat Bang Adirom itu lah Waktu lawan Rama Takut Takut kenapa bang? Kaki Rama dipatahin lagi Bukan Bang Itu yang kemarin Karena Itu ya Patah itu karena Mungkin Udah pernah cedera ya Yang Verdin Itu mungkin udah Bekas cedera Atau mungkin dia Terlalu Cutting ini Bang ya Berat badan dia Atau mungkin asupan dia kurang Kurang pas Ketuka bagus Atau lupa Beli asupan Kurang tau lah Makanya bisa gitu Soalnya dia kan Nendang Rusuk loh Bang Rusuk itu ya? Iya rusuk Tapi kok Bisa patah Oh nendang bukan bantingan ya? Bukan abang banting itu waktu patah Bukan bang Nendang rusuk Aku bantingan ya Bantingan biasa aja Itu bantingannya Aman Bang Soalnya aku itu Membanting punggung dia Bukan kakinya Oke Kalau saya perhatikan itu Kejadiannya itu Pas nendang rusuk Itu pertandingan Bang Adi yang keberapa itu? Debut Debut Sama-sama debut Itu lawanmu gementar semua Kalian bang abis Mata ya Iya gak sih itu debut Kurang tau Tergantung mereka Nah kemarin itu juga komentar Bahasanya Santai sekali ngelawan Rama Kayaknya Gampang kali ya ngelawan Rama bang? Enggak lah bang Enggak ya? Enggak lah Berarti abang sempet takut kemarin? Kalau takut sih enggak Takut enggak ya Enggak Enggak Cuman lebih Termotivasi Gitu loh bang Termotivasi untuk melakukan Persiapan yang Lebih dari biasanya Gitu bang Nah ronde satu Ronde kedua Kayaknya Kurang berkutik Si Rama waktu itu Iya bener gak sih? Abang sampe ngeledek-ledek Apa segala macem Dia kayak gak hidup Enggak ya? Enggak Ronde pertama Ronde kedua Dia masih unggul Masih unggul? Masih unggul Ronde pertama Ronde dua Soalnya dia Ronde pertama Ronde kedua Dia berhasil Bawa ke bawah Cuman dia gak bisa finish Oke Gitu dia Apa berarti Sempat mematangkan lagi Ground ya waktu itu Ah gitu dia Makanya Saya juga Latihan di Bali kan Berangkat ke Bali Ya untuk Ngedefense Take down Take down Dia semua Memang niatnya Ngedefense aja Gak mau Ngedefense aja Soalnya Kalau saya Ngejar Ngejar dia Di submission Ya gak Gak mungkin lah Waktunya Gak memungkinkan Dua minggu lebih Oke Kalau dua tahun Atau tiga tahun Ya Bisa jadi kan Bisa jadi aman Ini dua minggu lebih loh bang Makanya aku belajar Disana Untuk defense aja Gimana caranya keluar Gitu loh Tapi berarti sesuai game plan dong Atau strategi Iya sesuai game plan Sesuai Nah kemarin kan Saya ngeliat tuh abang itu Sampai Ngedek Rama Bahkan Dia ronde berapa tuh Yang ada sampe Senggol bahu ya Ronde tiga Kalau gak salah Nah iya ronde tiga Ngedek apa Karena si Rama itu Kurang Kurang gigit Waktu tanding Atau gimana Kurang puas gitu Bang Adi Waktu ngelawan dia Bukan bukan Itu Itu kemarin Karena Saya waron juga ya Pas dia Diwawancara oleh Viva Siangnya Itu udah hari Itu Pas wawancara sama Bang siapa tuh ya Pokoknya dari Viva katanya kan Itu dia Wawancara Rama duluan Nah abis itu Wawancara saya Nah jadi Orang Viva bilang Statementnya Rama Adi itu Masih jauh Di bawah level Rama katanya Wah Kok gitu dia ngomongnya Jadi adrenalinnya itu Langsung naik loh Bang Serius Jadi motivasinya Makin ini bang Makin tinggi lagi loh Makin pengen Ngalahin gitu Jadi kebawa-bawa bang Sampai ke octagon Gak terima Aku bilang gitu Dari segimana dia ngomong gitu Coba aku tanya Dari segimana Nah gitu dia Tapi abang ngeliat dia Tapi kan abang juga mikir Mau naik down dia juga Lebih baik defense Berarti dia juga Nama lebih unggul gak sih Iya Kan kalau di ground ya Aku gak mau Bawa ke ground lah Oh karena dia tau Unggulan dia Oh gitu Gak mungkin lah Bawa ke ground Bunuh diri bang namanya Blunder Itu blunder bang Oke Nah terus Salah satu Berarti itu aja penyebab Makanya abang Ledek-ledek si Rama Iya Memang itu aku buat dia Emosi Karena kita kalau Melawan orang yang emosi Enak bang Enak dia Kalau melawan Orang yang emosi Dia gak Sesuai game plan lagi Berarti si Rama itu Menurut abang Masuk ya dalam jeratan Emosi yang abang bang Bisa aku sugesti dia di oktagon Aku buat dulu dia Emosi Dia nge-take down Take down bisa lepas Jadi dia frustasi Ren D3 aku udah ngeliat dia Udah mulai Wajah-wajah frustasi tuh Iya saatnya nih Kan berulang kali tuh ya bang Ditangkap oleh take down Bahkan sampe Sidra di pelipis Dia Iya dia maksudnya Dia sidra di pelipis Itu gimana tuh bang Yang cedera di pelipis Apa puas abang waktu itu Puas sih gak Enggak puas ya Iya enggak Kemarin tuh Ngeliat dia Cedera di pelipis Belum puas lah Maksudnya gak puas Cuma sampai situ aja Aku puas Setelah hasil gitu Niat awalnya Mau ngalahin si Rama Waktu itu apa sih Mau abang Sampai K.O. Atau gimana sih niatnya awal Niatnya sih cuman Menang aja ya Menang tapi Mau menang apa nih Ya aku gak peduli Menang apa Cuman kemarin kan Niatnya cuman menang dulu Ya kalo Pohul-pohul ini Pohul-pohul ini Ya pohul-pohul ini Nyangkut Oke Sekali nyangkut di rahangnya Ya aku yakin Dia pasti tidur Kayak Brando kemarin ya Jangan bang Kawan gitu bang Oh iya iya Pakner latihan Dia suka tidur gak sih Pal gimana nih pal Oke lanjut Nanti obrolan kalian Lihatnya di belakang Bang berarti Secara tidak langsung Kan abang Syed ini Menjadi raja baru Di kelas Fly Week Iya Bisa dibilang gitu Udah banyak gak sih Yang mancing-mancing emosi Gitu bang Hei sabo itu gak layak Untuk adi Popeye Manurung Udah banyak gak sih bang Sejauh ini gak ada sih Sejauh ini gak ada Takut kali ya Mungkin Eh si Jeremy kemarin Ngomong udah siap nih Melawan Bang Adi Iya aku juga siap Fansmu itu Iya Aku tahu Emang dulu Dia pernah minta foto Itu pas Melawan Abdul Aziz Nah pertandingan saya yang ketiga Itu kan pertandingan pertama Kedua ketiga Masih menang gitu Menang terus kan Abis tanding dia Datang jumpain saya Mau foto Nah gitu dia Katanya dia Pokoknya Suka lah Lihat gaya permainanku Suka dia Ya foto lah sama aku Terus ngeliat sekarang Mau tanding sama dia gimana Kan dia ada contender fight ya Iya Contender fight Nah udah ada panas-panasnya gak sih Kalian dua ini Masih adem-adem Masih adem Kalau gak salah jadwal pertandingannya 10 April Iya 10 April Masa bakar lah Bisa-bisa Bisa Aturan dia nih yang nantang Dia yang duluan nih Kan dia yang nantang Ya si Jeremy Leku Bang kalian kan sama-sama background Wushu ya Iya gak sih Enggak lah Oh dia apa Dia Dia wrestling Wrestling Oke Abang Wushu Wushu Sanso Aku Wushu Sanso Apa tantangan menghadapi Jeremy Jeremy kan juga bagus Ya powernya kuat ya Kayak badak dia Udah pernah title fight lagi dia Abang lebih dulu jadi fighter at one pride Itu dia Lebih dia lebih sering title fight Itu dia makanya Dia kan udah ketinggalan 3 fight dari saya kan Saya udah main 3 kali Dia masih jadi fans ku Sekarang kami udah title fight Baru dia udah title fight duluan Sama Bang Suardi Bang Suardi Padahal aku udah rekod kemenangannya udah 7 kalau gak salah kemarin Belum title fight Baru ke 8 ini baru Menang ke 8 baru dapat Sabuknya Iri juga liat dia Udah iri tapi Di balik itu semua aku Salut juga sih Ngeliat motivasi dia Perkembangannya dia Secepat itu Dulu dia masih Jadi penonton Sekarang dia udah jadi Penantang Penantang Ibaratnya Idola itu Jadi rival Dia terinspirasi sama Kabib mungkin Dia juga kan pernah Banyak Mengalahkan lawan dengan RNC Misalnya dengan Agus Harinto Harinto Gak ada rasa waspada dari Bang Adi Waspada ya jelas Waspada jelas Setiap lawan kita Kita harus waspada semua gerak-geriknya Semua Kelebihan dia Itu makanya kita latihan Untuk Mewaspadai Semua kelebihan-kelebihan dia Gitu Kalo abang liat Kelebihan dari seorang Jeremy apa sih Pukulannya Memang kuat kan Baru powernya gede Hal apa yang Itu jadi catatan abang nanti Kalo mau tanding sama dia Gak sih aku nikmati aja Gak takut lah ibu Gak takut Rencana kalo lawan Jeremy Mau di kalahkan dengan teknik apa nih Lek Awas nih pohul-pohul Lek Sekarang gini Lek Kau mau datang ke rumah Ke Baligi makan pohul-pohul Atau kau mau makan pohul-pohul Diok takon Lek Makan ombus-ombus aja lah Kita kan pohul-pohul bang Kalo ombus-ombus itu sih borong-borong Baligi tuh Oh Baliga Sepohul-pohul Kebetulan mama juga jual Pohul-pohul Kalo gak besok kasih lah Pohul-pohulnya dulu Dari mama abang itu Datang lah ke Baligi Berarti Untuk menjelang Tattle Fight Udah apa yang udah Bang Adi Persiapkan Sejauh ini Saya masih persiapan juga ya Kemarin Abis tahun baru Itu Tanggal Belasan Itu udah langsung Latihan Latihan ringan Ibaratnya kita masih Di Persiapan umum Sejauh ini Masih persiapan umum Kalo kita liat kan Sebenernya Jeremy udah Udah mulai sih Saya worth sih bang Kalo menurut aku sih bang Karena dia udah mulai Sentil di podcast kita kemarin Oh iya Berani sentil gitu kan Dia ambisi kali loh Bangin ngerebut sabukmu bang Ya aku liat juga dia Sampai Gesturnya tuh Buat gini-gini terus ya Nah iya Ada apa ini Dia mau nantangin aku Pukul-pukulan atau apa nih Abang masa cuman cukup Puhul-puhul doang bang Gini bang juga bang Enggak Enggak Ini pohul-puhul ini Oke Bang Oke Jeremia Siregar Kemarin kan udah Bang tau ngalahkan Enggak ngalahkan sih Bertanding title fight Dengan Suwardi Kan luar biasa Pertandingannya kemarin Itu sebenernya Hal yang membuat Lemah seorang Jeremia Itu sebenernya apa Membuat lemah Jeremia kayaknya Di finishingnya ya Finishing di bawah Di ground Jadi groundnya gak bagus Mas Abang? Groundnya bagus Cuman finishingnya kurang Nah abang kan usuh Kalau dia ditarik abang Nanti ke ground gimana? Itu makanya aku belajar Itu makanya aku dipaksa Untuk belajar disitu Lebih bahaya lawan Rama Di ground Atau sama Jeremia di ground? Sama-sama bahaya sih Kalau lebihnya Ya belum tau bang Belum menikmati Jeremia kan Jadi belum tau Tapi kan udah ngelihat lah Pertandingannya Gini bang Kita beda lawan Itu kita beda game plan bang Gitu dia Jadi kita gak bisa ukur Kemampuan dia Di ground Itu beda lawan Kalau Dulu Saya tarik ke saya dulu bang Dulu saya masih buta bang Masih buta di ground Dulu posisinya Ibaratnya Posisi yang dibuat Sama Apa? Rama Dulu Kalau saya gak latihan di Bali Bali MMA Mungkin saya udah finish Selesai itu Udah cepat itu Run 1 udah selesai itu Pasti Abang latihan ke Bali MMA itu Gak karena siasat dulu si Rama Pernah menang di ajang Submission juga gitu Gak? Ya aku tau dia Dia pernah Menang di Submission kan Ajang submission kan Rap career ya Ya karena Aku sadar juga bang Dia jago disitu Kan di Bali kan Latihannya complete bang Ada di Wrestlingnya Ada BJJnya Ginya No Gi Kita ngikut kelasnya aja Mau Wrestling Ikut Mau No Gi Ikut Mau Gi Ikut Nah jadi kita Lebih ke bawah Main bawah Bang saat ini kan Gak ada penonton Kalau abang tanding Kayak kemaren waktu abang Berhasil merebut sabuk Itu mengganggu pesikis Abang juga gak secara mental Gak ada nonton Gak ada yang teriak Namaku disitu Gak masalah Gak masalah Bagiku Itu gak masalah Untuk pribadiku sendiri ya Itu gak masalah Soalnya Ada atau enggak Penonton Saya rasa itu Itu lawannya Tetap jadi lawan Paitnya tetap jadi Intinya harus ngalahkan dia Bukan ngalahkan supporternya Jadi One by one Itu aja bang Aku gak Walaupun dulu Penonton sempat Bisa kan Nonton di Di arena Gak ada di arena Itu banyak yang teriakin Adi Popeye Popeye Itu Adi Popeye Itu Sebenarnya gak ngaruh Itu banyak yang teriakin Adi Popeye Adi Popeye Ayo Adi Popeye Gitu kan Suara mereka Contohnya mereka teriakin 30 orang Suara corner kita Yang cuma Satu orang Yang kasih intruksi Kita lebih denger dia Corner man Disitu Factor juga harus bisa gitu lah Berarti juga Lebih fokus gak sih Menghadapi lawan Kalau gak ada penonton Bisa dibilang gitu bang Bisa dibilang lebih fokus Enggak abang sama lawannya Lebih ribut Memulut Emang kemarau Ya sempat Ngeledek dia kan Pas Sanding juga Pas di arena tuh Si Rama Si Rama Tapi itu selama Bertarung abang Sama si Rama Yang paling rame gitu Aduh mulutnya Ya aduh mulutnya Gak aduh mulut sih bang Gak aduh mulutnya Dia gak ngerespon bang Kayak ibarat abang Nelfon cuma miss call Dia gak mau ngerespon bang Aku udah Itu kan aku tenang kakinya Itu locking Gimana sakit gak Gue bilang gitu Dia Dia mah ketawa Senyum aja Awas Pukul kan Gimana Gitu Gitu Kena nih Kepalanya kan Jadi udah Bercucuran darah Gimana kepalamu udah Mandidara tuh Masih main gak Gue bilang gitu Kan aku tunjuk-tunjuk juga Aku oke Kena gimana tuh Aku mancing musimnya juga Oh disini tuh mentalnya jatuh Iya disitu mentalnya jatuh Kalau aku dibuat gitu Makin Serius Aku dibuat gitu Makin Membara abang Oke kita mau bahas Saya sih kepo dari Kemara-kemara itu Nama Popeye itu loh Abang makan pohul-pohul Popeye saya rasa Makannya bayam Nah kenapa Ya mungkin Kalau Popeye itu Identik dengan Bayamnya ya Kalau Popeye Baligi itu Identik dengan Pohul-pohul Kalau Popeye Baligi Pohul-pohul Siapa yang ngasih nama itu Yang ngasih nama siapa Oh Nama itu Milvida Citohang Factor One Fred juga Yang pernah Citra ya Nah Milvida situang Ya betul bang Sama Sony Rizaldi Sony Rizaldi Nah itu kemarin tuh Bantam ya Sony Bantam Bantam 2013 Kalau gak salah Kita pelada bang Pelada Wusu Di Medan kan Jadi kemarin pas Baru masuk itu bang Baru masuk pelada pertama Ngecicipi pelada kan Masih Motivasinya masih Tinggi kali itu bang Itu awal karir abang Di beladiri ya Iya di pelada pertama kan Masih Suka main beban Pokoknya masih suka latihan lah bang Jadi Badannya Penggangnya agak kecil bang Jadi Makin ke atas dia makin lebar bang Jadi Kayak Popeye kan badannya Dibilang si Melvida bang Iya Si Popeye nya ini Si Popeye nya ini Kata si Sony bang Oh iya Jadi kemarin pas audisi kan Ya udah audisi Itu kemarin ada gak ya Minta julukan Pokoknya pas Mau konfirmasi Dari matchmaker kan Julukan Apa yang julukan ya Ya udah Aku kasih Popeye aja Kemarin aku sempat dipanggil Popeye Ya gitu Itu makanya aku Buat Popeye bang Popeye yang bila sekarang Popeye yang pembela ini bang Kebenaran Superhero ya Iya Superhero Sama banget Berarti emang superheronya Balige Dengan kekuatan Pohul-pohul Bang waktu itu Abang sempat Ini gak sih Masa si Popeye gitu Apa bang terima-terima aja Ya terima aja sih Kemarin kan Belum terpikirkan sampai kesitu bang Masih Gimana ya Masih terpikirkan Ih aku masih Twipi nih Oh iya bang Karena Pas mau Panggilan pertama tuh bang Dari bang Walter kan Untuk menanyakan kesiapan Tanding Iya Kesiapan tanding Jadi Kan ada situ julukan katanya Kasih Popeye Popeye lah Makanya buat Popeye Belum terpikirkan sampai situ bang Yaudah Popeye 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 sampai sekarang Popeye aja lah Gak niat mau ganti ya Gak lah bang Itu Popeye tuh rezeki juga bang Rezeki juga ya Kekuatan dari Pohul-pohul Bang abang itu Kan dari Toba gitu ya Kemarin kan menang Sama Rama itu kayaknya Respon orang mama Kayaknya luar biasa sekali itu bang Iya bang Nah gimana tuh bang Ketika pulang Bawa sabuk Terus ketemu keluarga Apa respon mereka Ya pastinya Bang gak senangnya luar biasa Gak nyangka Ya bersyukur lah bang Karena Pada saat hari ha Itu mulai jam Kata mama ya Mulai dari jam 3 sore Itu udah gelisah bang Gelisah Walaupun udah sampe jam Sembilan malam Dari siang itu Gak lapar-lapor bang Gak lapar-lapor Saking khawatir Ya khawatirnya Terhadap anaknya kan Hasilnya nanti gimana Nanti gimana Terus abang pulang Disambut sama pejabat-pejabat enggak? Gak ada bang Ya aku pulang ya Gak ada sambutan bang Ya pulang dari bandara ya Langsung ke rumah ya gitu aja Gak ada sambutan bang Iri juga sih bang Ngeliat kabupaten tetangga kan Gimana meriahnya Pas JK kemarin Berhasil bawa sabuk pulang ke Simalungun Gimana kemarin Pas Brando berhasil bawa sabuk ke Karo Aku gimana Kok belum lah mungkin Tapi Aku maklum sih bang Karena 19 Desember kan itu Dua hari sebelumnya 17 Desember Kalau gak salah itu Pemilu Oh disana Pemilu ya Di Di Kabupaten Toba Jadi Kebetulan petananya itu kalah Jadi ya Aku maklum lah Jadi kayak Setiap mau tanding Apa sih pesan yang disampaikan orang mama Ke abang sih Orang mama abang Kalau mama Berpesan selalu Hati-hati Bermain tenang Jangan lupa berdoa Kayaknya mama abang ini pelatih ya Cara ngomongin sekegitu pesan-pesannya ya Bermain tenang ya Jangan lupa strikingnya Oke Nah Itu abang selama Kecil memang Suka Bela diri Enggak Dulu kecilnya apa Dulu aku Malah gak suka bela diri bang Apa Aku sempat menggeluti Foli Oh Foli Foli Waktu SMP Aku pernah ikut O2SN Oke Di Sumatera Tara kan Sampai situ Itu kan Perbedaan tinggi badannya kan Belum terlalu Kelihatan kan SMP kan Jadi masih Rata-rata Tinggi badannya masih Sama lah Sama teman-teman kan Jadi Sampai SMP sih Sampai SMA SMK Sampai SMK Masih ikut Foli Cuman Teman-temannya kan Udah tinggi-tinggi semua Jadi Lebih ke Tosernya Oke Habis itu Main bola juga bang Tempat Main bola Tarkam-tarkam Oke ini waktu SMK Udah SMK juga Udah main bola Oke Cuman Kemarin kan habis SMK Selesai SMK Ikut PTN Gak ini bang Gak Gak lulus Gak lulus Jadi nganggur lulus Setahun Sempat setengah Setahun Jadi pada saat itu Aku Ikut Tarkam bang Ada panggilan Tarkam kan dari Kabupaten sebelah Oke Itu Samosir Oke Di tengah Dano Toba Samosir Mau gak main disini Katanya Kalau gak salah Itu kemarin Porto Dari Tomok Dari Tomok Porto nama klubnya Itu kemarin Tandem sama ini Berdua Duet sama Rico Simanjuntak Iya Oke Iya kemarin Rico Simanjuntak Sampai situlah Selesai itu Pulang ke kampung Turnamennya Gak selesai Karena ricu Itu wajar Di sepak bola gitu ya Fans fans fanatik kan Oke Ricu ya Pulang ke Toba Ke Baligie Jadi Aku berteman sama Sony Rizaldi tadi Oke Itu berarti dari kecil Kenal Sony Rizaldi dari kecil Dulu dia malah lawan tuh Oh dulu lawan Lawan Ini ya Dulu lawan sekarang kawan Iya Dia dulu Kayak Kayak Andalan dari Sekolahnya bang Oke SMA 1 Baligie Bosnya lah ya Karena dia kan Dari dulu juga udah Tinggi besar Berprestasi lagi Orang udah segen bang Liat Sony Rizaldi ini Aku STM bang Anak STM aku dulu bang Kalau disana kan Anak STM Kalau hari-hari apa itu Dua kali satu minggu itu Bawa sabit bang Di tasnya Busen Itu karena kerja taman bang Oke karena ketahuan Gak ada niat ini ya Gak ada niat Gak ada niat untuk itu Anarkis bukan Memang Ketentuan dari sekolah Peraturan dari sekolah Dua minggu sekali tuh Dua minggu sekali kita bawa Sabit lah Untuk Membersihkan taman Masing-masing Karena sangking luasnya SMK Negeri saat ini Kita persiswa tuh Dikasih taman bang Ini bagianmu Ini bagianmu gitu Saking luasnya disana kan Nah jadi kemarin aku Masih modal ini bang Modal mental preman-preman sekolah gitu Anak-anak STM ya Jadi Kawan Sony ini Ngadu bang Sama Sony Ada lawannya katanya Anak STM Anak STM ini ngadu sama aku bang Gitu Jadi ketemu di lapangan gitu Berantem kalian Berantem gitu Kalian bawa ini Bawa alat masing-masing Bawa alat masing-masing Ya dia gak tau Aku iya Kenapa udah sempet takut Waduh abis Pake alat lagi Bukan Karena kan Mendengar nama Sony Rejaldi ini Di Bali ke sana kan Dulu kan Udah Gimana ya Pokoknya udah besar lah bang kan Kemarin Pas Dia masih Aktif di WUSU Bang kan Pokoknya Dia paling berprestasi lah Di sana bang Dulu kan Jadi Termotivasi sama dia juga sih Sama Sony Rejaldi Nah gitu Dari Lawan Udah gitu Jumpa di jalan bang Oke Temanku ini Temannya Sony gitu Gak disilapan namanya kan Jadi Itu Pertama Ngobrol sama Sony Itu awal mulanya Itu awal mulanya Habis itu Ketemu lagi Berpapasan Saling sapa Udah langsung Kebetulan dia suka Ularaga kan Sony kan Namanya juga atlet kan Aku juga suka ularaga Jadi Main tenis meja Dia Pintar tuh main tenis meja Dari Tadinya walaupun berantem Di lapangan ya Udah gitu bang Oke Bang Saat ini kan Apa namanya Abang kan Udah kemarin Sempat kita denger Abang buat camp ya Di kampung Mau mendirikan camp Itu bener gak sih Kalau mendirikan Belum sih bang Belum Cuman Buat namanya aja Oh buat namanya aja dulu DP namanya aja dulu Namanya apa Toba MME Toba MME Karena SDM SDM disana Oke punya bang Potensinya lumayan bang Sayang bang gitu Bahkan Faktor-faktor Dari Baligi sana Banyak yang disini bang Faktor yang Yang dari Baligi Bawa Camp-camp yang dari Jakarta Dari mana Sama kayak abang waktu tanding kan Camp yang di luar Toba dulu Iya dulu Dulu Aku bawa ini bang Kampus Oke Kampus dulu Tapi selalu disertain Nama Tobanya kan Selalu bawa nama Toba Jadi sekarang Ada beberapa yang ikut Latihan di Toba MME Lumayan bang Kurang lebih berapa orang Kurang lebih Belasan orang lah bang Belasan orang Itu pun karena Ditolak-tolak juga bang Ditolak maksudnya Ibaratnya Bang mau gabung bang Sementara kan sekarang kan Latihannya kan Saya mau fokus ini bang Sama yang dua ini Oh yang dua fighter Faktor yang mau tanding Ada yang mau tanding kan Daniel sama Johnson Nanti terkendala gitu Ibaratnya mereka jadi Tersisihkan gitu bang Berarti abang fokus ke dua orang Daniel sama Johnson ini dulu Dulu ya Oke Sementara mereka Cuman kasih teknik aja Yang gini ya Dipelajari dulu Basicnya aja dulu gitu Jadi perhatannya belum Belum full sama mereka gitu Masih sama ini bang Sebaratnya Sama yang dua ini 95% Sama ini masih 5% Cuman kasih arahan aja Oke Nah kenapa kendala abang Gak mau langsung dirikan Budget Budget bang Abang mau bang Investor bang Investor bang Tunggu ya nanti kita ngobrol bareng tim Bisa bang Bisa berkembang itu bang Bisa berkembang Soalnya Daerah Toba kan Super prioritas kan bang Super prioritas Untuk Daerah pariwisata Destinasi wisata Bang gak mau promoin ini Supaya banyak masuk Ayo dong investor Tapi udah ada ini loh Sempat ngobrol sama Kemarin kan Dapat sponsor dari Inalum Oke sempat ada Pas melawan Rama Jadi kan Ya sebagai ucapan terima kasih Udah menang Bawa sabuk ke PT Inalum Kebetulan Direksi pelaksana itu Ogi Pak Ogi Kebetulan Datang ke Inalum Paritohan Pas saya silaturahmi Kesitu Jadi sempat ngobrol Sama bapak itu Katanya Pihak Inalum Mau ini Mau mendukung lah Sebenarnya Sebelum kamu selesai Dari Dunia persilatan ini Ya setidaknya kamu Harus punya kader-kader baru Untuk menciptakan adi-adi baru Oke Ya Aku terima sih Mudah-mudahan lah Spon positif ada Sejauh ini gitu ya Untuk PT Inalum Thank you Oke Untuk sponsornya kemarin Mudah-mudahan Fight untuk Melawan Jeremy Lebih oke lagi Mudah-mudahan Bang Saat ini Kita mau bahas mengenai Di kelas fly week Ini kan percayaannya ketat Iya Seperti lagi Abang kan Ini baru Baru memenangkan sabuk Mempertahankan kan jauh lebih susah Lebih sulit ya Apa yang menjadi abang Atau motivasi ke depannya Supaya abang bisa tetap mempertahankan sabuk Motivasi saya ya Di kelas fly Setidaknya saya Dapat sabuk abadi Di kelas fly Itu motivasi saya Dari awal mulai Ikut MMA di One Pride Siapa sih yang lawan Ingin abang rasakan Berhadapan dengan Pertama kali ya Pertama kali masuk One Pride Aku Ingin melawan Rudy Agustian Jujur Rudy Agustian Bang Rudy Agustian Karena kemarin aku Sempat Gimana ya Salud lah Lihat Itu kayak Bertarungnya di atas Stand up Strikingnya bagus Aku pengen cicipi gitu Pengen cicipi ya Bang Rudy Rupanya kemarin abang itu udah Main di One kan Oke Gak apa-apa lah Walaupun gak kesampaian Jadi sekarang Kalau itu Oke Rudy Gak kesampaian Kalau sekarang Siapa yang Winnardi Winnardi Kan lebih menjual Kayaknya Lebih menjual Pukul tendang Gak mau ngelawan Suardi ya Suardi Kalau pengen Pengen sih Cuma Aku gak bisa Submission ini Abang kan tadi Nanyanya Paling Kalau paling aku Pengen cari Striker Paling oke Siap Terima kasih Bang Adi Waktunya Luar biasa sekali Kita sharing hari ini Siap Mungkin Terakhir Boleh sampaikan Kepada Sobat One Pride Mimi Pesan apa Yang ingin Abang sampaikan Supaya Pertarungan Abang Nanti Ngelawan Jeremy Sregar Akan menjadi Pertarungan yang Luar biasa Silahkan Untuk Sobat One Pride Tetap Ikuti Perkembangan One Pride MMA Dan Lihat nanti Pertandingan saya Dengan Jeremy Sregar Itu akan Wow Pokoknya akan Wow Tetap ikuti Jeremy Versus Adi Popai Oke Siap Oke Sobat One Pride MMA Itulah tadi Abang saya Dengan Adi Popai Manurung Nah ini udah bener Saya nyebutnya Terima kasih Sudah pantengin Abang kita Banyak sekali cerita Yang udah disampaikan Bang Adi Yang udah datang Dari Toba Untuk datang Di One Pride MMA Podcast Silahkan tulis Di kolom komentar Kalian ingin Fighter siapa lagi Yang diundang Ke One Pride MMA Podcast Saya Pragyi Haro Mohon undur diri See you Bye bye Whoosh Oh yeah T continuar Terima T Amin Terima kasih.